Intro Hai kawan-kawan, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dari vlog kali ini saya akan meramalkan Sodia Cancer di bulan Maret 2022 Bagaimana tentang Asmara dan juga keuangannya ya Karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran Nanyain kok Sodia Cancer belum diramalkan di bulan Maret Oke saya akan meramalkan Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seandainya kalian gak cocok Kalian gak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematik tentang asmara, persingkuhan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian lagi di PHP nih Sama seseorang di ghosting Atau punya rumah tangga yang hampir cerai Ada perselingkuhan Pihak 3 ke 4 ke 5 yang mengganggu rumah tanggamu Dan kamu pengen curhat ke saya Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Cancer bagaimana Asmara dan juga keuangannya di bulan Maret 2022 ya Tapi sebelum saya membukakan kartu tarotnya Saya akan membahas tentang Sodiaknya terlebih dahulu Sodiak Cancer ini memiliki semenang karakter Yang pertama orangnya setia Dia tuh kalau udah satu gak mau gonta ganti pasangan Dia tuh konsisten terhadap apa yang menjadi pilihan hidupnya Dia kalau udah jatuh cinta sama seorang Dia konsisten ya Suka memberikan kejutan spesial Tidak hanya di hari ulang tahun aja Tapi di hari-hari biasa pun Dia suka memberikan kejutan-kejutan kecil Yang membuat pasangannya tuh klepek-klepek Nah contohnya kayak gitu Orangnya romantis ya Halus, lemah lembut Dia tuh tidak kasar memperlakukan pasangannya Dan orangnya percaya diri terhadap apapun yang ia kerjakan ya Terutama dalam hal karirnya gitu ya Dia percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu gitu ya Orangnya tidak menyepelekan suatu usaha Contohnya kayak gitu Tapi kalau saya bilang orangnya kadang-kadang mudian Ya mudian moodnya nggak stabil Dan orangnya ini tipe protektif Kalau sama pasangan Suka ngatur, suka ngekang Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah Pasangannya dan lain sebagainya Sebenarnya wajar sih Asalkan tidak berlebihan It's okay Semuanya akan baik-baik aja Tapi kalau berlebihan jadi nggak bagus ya Suasananya seperti itu Jadi sebel dikekang Dicemburuin berlebihan Nggak walaupun nggak semua karakter Soda Cancer sama Tapi rata-rata karakter Soda Cancer tuh Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu setia Orangnya percaya diri Orangnya disiplin Bertanggung jawab Ya tepat waktu Orangnya kalau saya bilang pengekang Tapi dia itu penuh kejutan Suka memberikan kejutan spesial Halus, lemah lembut Orangnya memperlakukan pasangannya Seperti itu Nah Soda Cancer memiliki beberapa Soda Cancer yang cocok Sama Soda Cancer yang pertama Soda Capricorn Capricorn sama Soda Cancer cocok Capricorn ini orangnya berjiwa pemimpin Dia itu kalau sudah A dia A Kalau sudah B dia B Orangnya seperti itu Orangnya tegas, bijaksana, disiplin Nggak suka bahasa-bahasi To the point apa adanya Dan Capricorn orangnya suka kerapian Suka kebersihan Dia tidak suka kotor Kusut, lecek, acak-acakan, berantakan Paling nggak suka ya Dia itu kalau ngerjain sesuatu harus beres Harus bersih Dia itu punya banyak teman Gitu ya Orangnya relasinya banyak Gitu ya Dan pandai mengambil hati orang lain Nah antara Capricorn sama Soda Cancer Mereka cocok Banyak kesamaan juga Dan saling melengkapi dari segi sifat Dan juga karakteristiknya Soda kedua yang cocok sama Soda Cancer adalah Taurus ya Soda Taurus ini sama Soda Cancer cocok Soda Taurus ini Soda Setia juga Dia kalau sudah satu Nggak mau ganti-ganti pasangan Orangnya mandiri Bisa diandalkan Dalam segala macam bentuk ya Contohnya dalam keuangan Gitu ya Bisa diandalkan Dalam Kedewasaan Dalam keluarga Rumah tangga Dia selalu bisa diandalkan Taurus orangnya nggak pernah mau ngerepotin orang lain Sebisa mungkin dia itu lebih baik direpotin Daripada ngerepotin Contohnya kayak gitu ya Taurus mandiri Pekerja keras ya Dia itu nggak banyak ngomong Tapi yang penting hasilnya ada Nggak banyak ngomong Tapi yang penting kerjanya selesai Contohnya kayak gitu ya Nah antara Taurus sama Soda Cancer cocok Mereka saling melengkapi juga Dan klop ya So yang berikutnya cocok sama Soda Cancer adalah Virgo Virgo ini tipe karakter yang berjiwa Memimpin juga Orangnya bisa memimpin suatu organisasi Suatu rumah tangga dengan baik Orangnya saya bilang Bersifat mudian Orangnya moodnya itu nggak stabil Naik turun Perasaan sensitif Mudah tersinggung Mudah kasihan Nggak enakan gitu ya Mudah terharu Mudah baper dan lain sebagainya Tapi punya teman yang banyak ya Virgo juga segala sesuatunya itu Kalau ngerepotin sesuatu harus beres dulu Baru bisa ngerjain yang lainnya Nah antara Virgo sama Soda Cancer juga cocok Mereka klop juga Nah Soda Cancer terakhir yang sosok sama Soda Cancer adalah Scorpio Scorpio orangnya pekerja keras Pantang menyerah ya Dalam hal apapun Bahkan dia tuh relak kerja dari pagi Siang, sore, malam Bahkan ketemu pagi lagi Dibela-belain demi mimpi dan masa depannya Orangnya berjiwa pemimpin ya Orangnya melihat hidup dari sisi pahitnya juga gitu ya Dia kalau saya lihat punya banyak teman juga Tapi kadang-kadang memiliki sifat yang gengsian Kadang kalau sama orang baru Nggak mau kenalan duluan Pengennya dia cek kenalan Tapi nggak mau ngajak kenalan Contohnya kayak gitu ya Kalian tahu lah orang gengsian seperti apa Tapi yang saya lihat Scorpio pekerja keras banget Dan bisa men-support Antar karirnya sama Soda Cancer Makanya mereka cocok ya Nah itulah tadi teman-teman Ada beberapa Soda Cancer yang cocok ya Sama Soda Cancer Ada Capricorn, Taurus, Virgo, dan juga Scorpio Tapi bukan berarti luar Soda Cancer tersebut Nggak cocok sama Soda Cancer ya Bisa juga Soda Cancer sama Libra Sama Soda Libra cocok bisa Karena semuanya tergantung dari sifat Dan personaliti kalian masing-masing ya Kalau bisa salinglah Pasti akan baik-baik aja Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya Bagaimana untuk asmara juga keuangannya Di bulan Maret 2022 Karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran ya Saya cek dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk asmarannya dulu Yang kedua adalah keuangannya Tanpa berlama-lama Di kartu yang pertama Kartu yang pertama saya lihat Wow ada simbol The Hangman ya Ada orang kepalanya di bawah Dan kakinya di atas ya Ini kalau saya lihat di kartu yang pertama Adalah simbol suatu kebimbangan Ada kebimbangan yang kamu rasakan Dalam percintaan Bimbang itu banyak faktor Bisa juga bimbang memilih Pilih cowok A atau cowok B Bisa kalau kalian cewek ya Bisa juga bimbang Gak nikah-nikah Bisa juga bimbang Ditanyain terus Sama orang terdekat kamu Keluarga Sahabat Saudara Teman dekat Bos kamu Kamu kapan nikah Kapan nikah Kadang-kadang terlintas Sesuatu hal yang seperti itu Yang membuat kalian itu bimbang ya Kalau saya bilang ada kebimbangan Soal asmara ya Jadi intinya harus bersabar Butuh proses dan waktu Dan intinya kamu butuh teman curhat Kayaknya Harus ada seseorang yang kamu ajakin curhat Untuk bisa memberikan pendapat-pendapat yang baik Untuk asmara kamu ke depan ya Karena kalau gak ada yang dimintai pendapat Karena kamu semakin jenuh dan semakin bingung Memang ambil langkah seperti apa Keputusan seperti apa Seperti itu Di bulan Maret ada kebimbangan Tapi kalau kalian lagi bimbang memilih Jangan memilih dulu Karena kalau kalian lagi bimbang Terus menentukan pilihan Dan ternyata pilihan kamu salah Kamu nanti akan menyesal sendiri Seperti itu ya Nah untuk yang berumah tangga Juga kalau saya bilang Ada sesuatu hal Atau permasalahan Diselesaikan baik-baik Jangan sama-sama egois ya Itu kuncinya Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Keuangannya gimana Tapi sebelum saya lanjut di kartu yang kedua Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat mengenai pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi pede, kate Sama seorang pendiramalkan Silahkan DM ke Instagram Saya diatmarcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik buat kalian disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Saya lanjut di kartu yang kedua Untuk keuangan Codiak Cancer Di bulan Maret 2022 Kita akan lihat Saat 10 kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Bagaimana keuangannya Di bulan Maret 2022 ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua Di sini adalah Ada kartu 5 of cup ya Ada 3 piala terjatuh Dan 2 piala berdiri Saya lihat di kartu yang kedua ini Soal keuangan Saya lihat ini Rejeki kamu banyak yang datang Rejekinya banyak yang memberikan kamu keberkahan Maksudnya rejekinya oke lah Lancar mengalir Tapi kalau saya bilang itu kayak kantong bolong Kantong bolong itu rejekinya masuk Tapi keluar lagi Rejekinya masuk Pengeluaran lagi Rejekinya masuk Pengeluaran lagi Dapat duit Buat beli sesuatu Dapat gajian Untuk beli sesuatu hal lagi Yang lebih lagi Dan intinya kalau saya bilang Kayak numpang lewat doang sih keuangannya Nah ini intinya harus hati-hati ya Karena kalau kalian gak Menutup kantong kalian Alias kantong bolong ya Gak ditutup kantongnya Itu duitnya ngocor terus Alias kamu tuh harus bisa Memanage dengan baik Kalau kamu gak bisa memanage Kalau kamu gak bisa nabung Percumah ya Artinya keuangan itu Akan numpang lewat terus Seperti itu Nah di bulan Maret Yang saya lihat seperti itu Kamu harus berhati-hati Jadi ini adalah langkah Untuk kalian itu Mencegah Simbolnya sudah ada Tandanya sudah ada Jadi kalian tuh harus bisa Mencegah Kalau kalian gak bisa mencegah Nanti akan kebablasan Intinya seperti itu ya Keuangan please Diperhatikan di bulan Maret ini Nah kalau saya berikan Kartu yang pertama tadi Untuk Kasmaranya Ada kartu The Hangman Ada kebimbangan Ada simbol Bahwa kamu tuh memang Jangan memilih dulu Kalau misalnya kamu lagi bimbang Gitu ya Karena Kamu butuh teman curhat Butuh orang yang memang Bisa memberikan kamu pendapat ya Di kartu kedua Simbolnya disini ada kartu Five of Cups Keuangan kamu Cuma numpang lewat Banyak pemasukan Tapi pengeluaran juga banyak Intinya harus hati-hati Dan harus di manage dengan baik ya Keduanya adalah kartu yang positif Untuk Sodiak Acer Di bulan Maret 2022 Yang kalian penasaran Udah saya ramalkan Di video kali ini Dan buat kalian juga yang penasaran Sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen curhat mengenai Pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi deket Sama seseorang Pengen dilihat Kecocokannya gimana Silahkan DM ke Instagram Saya Diat Marcewen Pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problem Asmara persingguran Percintaan karir Rumah tangga yang memang hampir Di ujung tanduk Hampir cerai Ada pihak ketiga keempat Kelima yang mengganggu rumah tanggamu Kalian pengen curhat Silahkan DM ke Instagram Saya Diat Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Sekian video saya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian sudah dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcewen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax